Intro Selanjutnya kita langsung ke Ustadz Mostar, silahkan Ustadz Cuman ada dua catatan saja, yang pertama melanjutkan apa kata Ustadz Rifat Ketika kalian dengan nada yang tinggi ini kadang kurang kontrol Ketika nada yang tinggi kurang kontrol maka akan mempengaruhi bacaan Disitu akan mempengaruhi tajwid misalnya Ini hubungannya sangat erat Yang kedua, catatan yang kedua adalah ingat Dari awal Ustadz sudah saya sampaikan ketika kita mulai baca Apa yang kita baca harus tahu ayatnya dihafal betul-betul di luar kepala Sehingga fokus ini syarat utama Jadi itu saja, hari catatannya dua Jadi sekali lagi, bagus, 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 ajib, ajib Tadi lihat tadi, Ustadz lo suka bilang ajib, 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 ini senyum-senyum Bener Serta kenapa lagi Zaki senyumnya lebar banget, senam banget dibilang ajib Bener, Zaki ini kayak orang Turki ya Kenapa? Dengan struktur yang mungil PG-nya tinggi, wah Jangan sampai tenggelam nanti tuh ya Nah sekarang kalau Randi kalau boleh diputar kembali, terlahir kembali inginnya apa Randi? Pengen jadi penghafal Al-Quran Pengen jadi penghafal Al-Quran Ini Kak Ari, Kak Oki Ya Ketika orang sudah dia niat menghafal Al-Quran Maka sudah dicatat sebagai hafiz Al-Quran Inilah kehebatannya keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran Betul Mama Papa berarti ngajarinnya intens banget ya sampai hari ini ya Ngajarin Al-Qurannya, mendengarkan merojaahnya Randi Itu berkat dari Mama Papa kan Setiap hari nak iya belajar sama Mama Papa ya sayang Mama Papa udah meninggal Koki gak tau, Koki minta maaf ya sayang ya Langsung teringat ya kan Maaf ya sayang Papa Mama Mungkin ini salah satu motivasi dari Randi Untuk bisa menjadi seorang hafiz Al-Quran Mama Papanya waktu kembali sama Allah kapan itu Randi? Berapa tahun yang lalu? Randi umur berapa waktu itu? Ditinggal Mama Kenapa sayang? Ditinggal Mama kelas 3 SD Ditinggal Mama kelas 3 SD, Mama sakit Kemudian Papa Umur 5 tahun Ditinggal Papa umur 5 tahun Sekarang Randi umurnya berapa? 14 14 tahun 14 ya Randi Dulu Rasulullah juga ayahnya meninggal Ketika Rasul masih dalam kandungan Ibunya meninggal ketika Rasul umur 6 tahun Diasus sama kakeknya sampai umur 8 tahun Kakeknya meninggal juga Kemudian diasus sama pamannya Sekarang Randi dijaga sama bibi ya Boleh gak bilang makasih sama bibi sayang yang udah jaga Randi? Coba 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 lihat lah Ya ini adalah bibiknya Randi Bibiknya Randi ini adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya Randi Karena yang menjaga Yang membimbing Yang mendidik Randi Sebagai pengganti orang tua Randi Sejak ditinggal orang tuanya Ini adalah foto orang tua dari Randi Ini mama papa Randi anak coba lihat sayang Randi coba lihat nak Ini mama papa Randi Ini fotonya coba lihat Betul pak sayang? Betul Kalau boleh tau mama papanya Randi ketika itu kenapa bu? Papanya kenapa? Mamanya sakit apa? Ayahnya ketika sakit Dulu sebelum meninggal itu jatuh dari pohon Setelah itu dia Susah untuk bangun lagi Ketika Randi berusia 6 tahun Dan adiknya baru 42 hari Ibunya Meninggal Dia Kena kanker mulut rahim Sabar adik Randi ya Yatim piatu Sama hanya dengan baginda nabi juga yatim piatu Saat ini Ramadan Bahkan Rasul pernah merasakan Begitu sedih sekali Ketika melihat yatim piatu Ketika idul fitri Nak mamahmu mana nak Papahmu mana nak Tidak ada ya Rasulullah Maukah aku jadi papahmu Adi Randi Keluarga besar semesta bilawah adalah keluarga amun Yuk kita berdoa sebagaimana nabi berdoa ketika ditianglahkan ayah dan bundanya Rasul meminta Rasul meminta kepada Allah ketika sedih Beliau yatim piatu Allah Maj'al Quran Rabbi aku lubina Ya Allah Jadikan ini Quran Sebagai pengasuh hatiku Yang mengasuh pikiranku Amin Dan yang mengasuh kehidupanku Sebagai ganti ayah dan bundaku Amin Wa nuro ab sorina Dan jadikan Quran yang aku bacakan ini Menerangi cakrawala pikiranku Wajala'a humumina Dan jadikan Quran ini Menjadi pelipur lara hatiku Sekarang adi Randi sedang diasuh oleh Quran Sabar nak Al-Quran akan mengasuh pikiranmu Al-Quran akan mengasuh segala cita-citamu Insya Allah engkau akan berhasil Amin Ini bibik yang membiayai Masya Allah Diasuh oleh bibik juga dibiayai Masya Allah Salim bibiknya Masya Allah Ternyata Semua merasakan kesedihan yang sama Kemudian ini yang bisa membuat kita kembali bersama Tidak terpisah lagi dengan orang-orang yang kita cintai di syurganya Allah Iya Kalau begitu Kau oke persilahkan Untuk adik-adik semua kembali lagi ke belakang panggung Terima kasih kak Yandu Sekarang selanjutnya kita pasti ada peserta lain Adik-adik kita yang akan membacakan Atau melangkutkan ayat suci Al-Quran nya kepada kita semua